Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kita di AMRI Masa makan bareng Imam Ria Hari ini kembali lagi bersama kita Kita tapi gak ada mukbang ya hari ini Kita hari ini mau bagi-bagi resep Menu harian, menu buat keluarga Kita mau bikin olahan dari tahu Langsung aja kita mulai masak Oke disini aku pakai tahu putih ya Aku pakai 10 tahu putih Terus tahunya ini aku belah jadi 4 Jadi nanti bentuknya tuh memanjang begitu Kalau dipotong jadi 6 nanti terlalu kecil Kalau dipotong jadi 2 terlalu besar Jadi kayaknya pasnya tuh memang dipotong 4 ya Jadi 4 bagian seperti ini ya guys ya Jadi ukuran tuh gak terlalu besar Gak juga terlalu kecil tuh Seperti ini Ukurannya pas kalau mau dimasak Sambal Kemudian kita goreng sampai nanti tuh Luarnya kering gitu loh Jadi kita goreng aja dulu semuanya tahunya Sampai benar-benar kering Nah ini tuh tahunya udah kering tuh liat luarnya udah kecoklatan seperti ini Lanjut aja kita bakalan tirisin Terus nanti aku bakalan goreng lagi sisanya Nah sambil menunggu si goreng tahunya selesai Kita bakalan halusin dulu bumbu-bumbunya Disini aku pakai kemiri Bawang merah, bawang putih Dan juga cabai Untuk cabainya kalau mau pedas boleh ditambah cabai rawit ya Sesuai selera aja Nah ini udah aku blender halus seperti ini Aku goreng tahunya juga udah selesai Lanjut Minyaknya kita pakai buat menumis bumbu yang sudah kita haluskan Bumbunya kita tumis aja Sampai benar-benar tanak seperti ini ya Tuh liat Minyaknya tuh udah habis, udah keluar Nah terus kita tambahin sedikit air ya Ini aku pakai air bekas blendernya tadi Terus aku tambahin 2 sendok makan saus 2 sendok makan kecap manis Garam, gula, dan juga kaldu secukupnya aja Nah setelah itu kita aduk-aduk sampai semua bumbunya ini tercampur rata ya Nah ini bumbunya udah tercampur rata Warnanya cantik banget Dia merah-merah agak kecoklatan gitu Karena kita pakai kecap Kemudian langsung aja kita masukin tahu yang sudah kita goreng tadi Terus kita masak sampai bumbunya meresap seperti ini ya Tuh liat Sambalnya tuh medok banget Ini aromanya juga enak pol Oke lah gak usah lama-lama Langsung aja kita buktikan ke suami aku Ini dia penampakannya dari tahu yang kita olah tadi Sebenernya hampir mirip sama bumbu balado Cuman disini bedanya dari saus sama ada kecapnya kalau gak salah Kalian lihat di awal video tadi kan Ini dia Menggugah selera karena cabai-cabainya bumbunya itu medok banget Oke guys gak perlu lama-lama Yuk langsung aja kita buktikan Nah gue mau buktikan langsung rasanya kayak gimana Ke kalian semua Biar kalian bisa tahu Ditaruh disini tahunya Yang ada bumbunya ya Ini ada bumbunya nih banyak nih Oh Nah Ini ada bumbunya nih Ini bumbunya nih Bismillahirrohmanirrohim Sikat guys Memang mantap Cocok Buat Tahunya makan siang sih sebenernya Karena ini kan Agak ada sensasi pedesnya Kalau pagi-pagi takutnya Perutnya kaget ya Jadi Tekstur tahunya Luarnya agak garing Karena digoreng dulu ya kan Untuk rasanya Rasanya tuh Pedes Manis Gurih Ada manisnya juga Pedes manis gurih Karena ada kecap Cuma gulanya itu Enak banget Mungkin dipadu sama sayur apa Capcai atau apa Cocok Kalau seperti ini juga Udah enak Enak Mantep Ini Sekali lagi ya Mantep banget Dapat nilai berapa ya Dari 0 sampai 10 Gue kasih nilai 8 Kenapa 8 Karena Perpaduan tahu Sama bumbunya tuh Enak banget bedok Kalau 9 tuh kan Daging Itu baru 9 Kalau tahu kan Makanan tradisional Jadi 8 8,5 lah 8,5 Menurut tanggal tua Emang Bisa jadi nih Solusi menurut tanggal tua ya Cuman Tapi kalau yang suka tahu Gak perlu harus tanggal tua Udah Makan tahu Tahu aja Mau tanggal muda Tanggal tua Gak tahu Oke guys Enak banget Cocok buat kalian Rekuk di rumah Sampai disini dulu Video kita kali ini Sampai ketemu di video kita berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di video ya Sampai ketemu di video ya